Sekarang kita masuk pada kelompok flight control yang kedua yaitu secondary flight control Berbeda dengan primary flight control, secondary flight control ini memiliki peran yang juga tidak kalah pentingnya Mereka berperan untuk meningkatkan performance daripada pesawat itu Jadi secondary flight control ini berfungsi untuk meningkatkan lift atau gaya angkat Dan juga membantu penerbang atau pilot dalam menerbangkan pesawatnya Secondary flight control ini juga membantu penerbang dalam menangani atau menerbangkan pesawatnya Itulah fungsi daripada secondary flight control Secondary flight control yang pertama adalah trailing edge flaps Trailing edge flaps ini biasa juga disebut dengan flaps Jadi apabila seseorang menyebut flaps saja itu berarti artinya trailing edge flapsnya Letaknya di bagian belakang sayap Jadi belakang sayap Yang fungsinya adalah untuk menambah luas permukaan sayap dan juga untuk meningkatkan wing chamber Sehingga akan meningkatkan lift juga mempertahankan lift tersebut Wing chamber itu adalah lekukan sayap Ini adalah wing chamber, lekukan sayap Apabila lekukannya itu semakin besar maka daya untuk mempertahankan liftnya juga akan semakin besar Jenis flap yang digunakan pada Boeing 737 next generation adalah global slotted flaps Pada Boeing 737 next generation ini trailing edge flapnya dibagi menjadi dua Flap yang berada pada arah luar engine strut Engine strut itu yang ini ya Ini adalah engine strut Itu disebut dengan outboard flap Berarti yang ini Ini adalah outboard flap Karena dia berada pada arah luar daripada engine strut Ini adalah outboard flap Tampak dari belakang pesawat Kemudian flap yang berada pada arah dalam dari strut Atau engine strut itu disebut dengan inboard flap Berarti yang ini adalah inboard flap Atau yang ini Ini adalah inboard flap Atau flap yang berada paling dekat daripada fuselage Atau bodi pesawat adalah inboard flap Trailing edge flapnya itu memiliki 9 posisi Yang pertama adalah posisi up Yang kedua adalah 1, 2, 5, 10, 15, 25, 30, dan 40 Nah ini adalah posisinya Untuk posisi pada saat cruising Untuk cruising Posisi flap yang digunakan adalah posisi up Untuk cruising ya Untuk cruising adalah posisi up Untuk take off itu Biasanya digunakan Posisi flap Dari angka Posisi 1 Sampai posisi 2, 5 Untuk take off Tapi biasanya Flap yang sering digunakan itu adalah posisi 5 Dan juga 10 Tapi yang paling sering itu adalah posisi 5 Ini tergantung pada Load atau berat pesawat Dan kondisi landasan Semakin pendek Atau apabila landasan pacunya itu pendek Maka flap setting yang digunakan Semakin besar juga Supaya untuk kecepatan dalam mendapatkan liftnya lebih cepat Kemudian posisi flap untuk landing itu adalah Posisi 30 dan 40 Nah itulah posisi daripada trailing edge flaps Kemudian ini adalah indikator daripada trailing edge flaps Pada indikator ini terlihat Jarum yang menunjukkan posisi flap itu sendiri Yang ini ya Sebenarnya pada jarum ini itu terdapat Dua buah jarum yang saling berdebetan Jarum yang paling atas ini yang kita lihat ini adalah Jarum untuk indikator dari flap sebelah kiri Atau flap pada sayap kiri Kemudian diberi Tanda atau simbol Huruf L Atau left Sedangkan jarum yang satu lagi itu berada di bawahnya Di bawah daripada Jarum yang kiri ini Itu untuk Penunjukkan flap pada sayap kanan Diberi kode atau simbol Dengan huruf R Atau right Kenapa demikian Kenapa diberi dua jarum Karena pada situasi yang tidak normal Bisa saya terjadi yang namanya Flap asimetri Atau posisi flap yang tidak sama Jadi yang kiri berapa Yang kanan berapa Tapi tidak sama Misalkan nih Flap kirinya pada posisi 10 Flap kirinya posisi 10 Sedangkan yang kanan posisi 5 Itu bisa terjadi Dan itu disebut dengan Flap asimetri Begitu Ini adalah Kondisi yang tidak Normal atau abnormal Maka harus disegara Di Berbagi atau troubleshoot Jadi itu adalah Alasan kenapa Posisi atau jarum Indikator Dari Trailing edge flap ini Itu diberi dua buah jarum Satu jarum mewakili Flap pada Satu sayap Kiri dan kanan Kemudian Trailing edge flap ini Itu menggunakan Flap lever Sebagai Kontrolnya Jadi Trailing edge flap Di kontrol Yang namanya Flap lever Flap lever ini Terletak Di bagian Sisi kanan Daripada Kontrol stand Ini adalah Kontrol stand Ini adalah Flap lever Kalau kita perhatikan Para D-template Ini D-template Ini adalah D-template Ada Dua buah gate Ini sama ini Fungsinya apa Mari kita Ke slide berikutnya Belum kita Membahas Dua buah gate Pada D-template ini Saya jelaskan dulu Bagaimana Cara Mengoperasikan Flap lever Ini dulu ya Pada Flap lever Terdapat Sebuah Index pin Ini adalah Index pin Yang fungsinya Adalah untuk Mengarahkan Dan mengunci Flap lever Agar Tidak berubah Posisinya Jadi Index pin Ini fungsinya Untuk Menjaga Flap lever Ini Agar Tidak Berpindah Posisi Dengan Sendirinya Gitu ya Karena Index pin Itu dia Masuk ke Celah-celah Ini Celah-celah Lobang-lobang Pada D-template Ini Untuk Menggerakkan Flap lever Maka Kita harus Mengeluarkan Index pin Ini Terlebih dahulu Caranya Bagaimana Dengan Cara Menarik Flap lever Ini Ke atas Kita tarik Dulu Ke atas Hingga Index pin Ini Keluar Dari Lobang Ini Celah Ini Atau Mungkin Disinilah Posisinya Setelah Disini Setelah Ditarik Flap lever Kalau Kita mau Memindahkan Dari 0 Ke 1 Kita Tarik Dulu Ke belakang Tarik Ke atas Kemudian Geser Ke belakang Nah Gitu Kemudian Kita Lepas Taruh Lagi Itu Cara Mengoperasikannya Lalu Apa Fungsi Dari Buah-buah Gate Yang Ini Fungsi Dari Gate Ini Itu Adalah Memaksa Flap lever Harus Berhenti Pada Gate Tersebut Karena Apabila Flap lever Ini Itu Dipindahkan Langsung Dari 0 Kedua Secara Apa Namanya Langsung Itu Tidak Bisa Jadi Kalau Kita Mau Pindahin Flap lever Dari 0 Kedua Ini Secara Langsung Tidak Bisa Kita Harus Berhenti Dulu Di Satu Harus Berhenti Dulu Di Satu Tapi Kalau Flap lever Dipindahkan Dari Posisi 1 Ke 10 Dari Posisi 1 Ke 10 Atau 15 Itu Bisa Secara Langsung Karena Disana Tidak ada Gate Yang Menghalangi Begitu Jadi Kalau Kalau Kita Mau Mindahin Flap lever Dari 0 Ke 1 Kita Harus Berhenti Dulu Disini Kalau Kita Mau Geserin Flap lever Dari 0 Kedua Kita Harus Berhenti Dulu Di Satu Setelah Dari Satu Baru Kita Berhenti Kedua Atau Dari Dari Satu Kita Ke 10 15 Bisa Cara Langsung Tarik Angkat Tarik Geser Tarik Di 15 15 10 Kedua Lima Begitu Kita Tidak Bisa Langsung Dari 10 Kedua Lima Kita Berhenti Dulu Di 15 Setelah 15 Baru Lanjutin Kedua Lima Atau Langsung Kedua Boleh Bisa Kita Apas Dulu Nah Terus Kenapa Harus Ada Gate Ken Gitu Kenapa Harus Ada Dua Buah Gate Disitu Kita Ke Gate Yang Nomor 15 Dulu Ya Pada Saat Pesawat Melakukan Ground Dengan Kondisi Engine 22 Yang Normal Menyala Flap Yang Sebelumnya Pada Posisi 30 Atau 40 Sebelumnya Di 40 Ini Kalau Kita Mau Ground Dengan Kondisi Normal Ini Ciptanya Flap Yang Dari 30 40 Harus Segera Dinaikkan Ke 15 Harus Digisar Ke 15 Untuk Apa Untuk Mengurangi Gaya Hambat Itu Dengan Adanya Gate Dengan Adanya Gate Di 15 Ini Maka Akan Memudahkan Pilot Untuk Melakukan Perubahan Posisi Flap Jadi Pilot Itu Langsung Aja Tarikan Tanpa Melihat Pun Bisa Tanpa Melihat Posisi Flap Pun Bisa Minta Pilot Narik Dari 40 Nih Tarik Oh Gorong Langsung Aja Tarik Dari 40 Geser Ke Disini Otomatis Berhenti Tidak Bisa Melewati 15 Kalau Berhenti Berarti Sudah 15 Dah Tarik Flap Di Sini 15 Itu Untuk Posisi Gate 15 Kemudian Bagaimana Dengan Gate Pada Posisi 1 Gate Pada Posisi 1 Berfungsi Pada Saat Gorong Dengan Kondisi 1 Engine Mati 2 Tuju Tujuannya Sama Sama Tujuannya Untuk Mengurangi Drag Oh Ya Untuk Landing Dengan Kondisi Emergency Case Nya Adalah Engine Salah Satu Engine Mati Maka Flap Setting Untuk Landing Itu Adalah 15 Jadi Kalau Untuk Landing Itu Dengan Kondisi Satu Engine Itu Flap Untuk Landing Itu 15 Karena Kalau Menggunakan 30 Atau 20 Drag Terlalu Besar Untuk Terbang Dengan Satu Engine Yang Terjadi Adalah Asimatri Power Gitu Ya Jadi Sama Dengan Gate 15 Gate Satupun Demikian Apabila Basawat Ini Akan Melakukan Gorong Dengan Kondisi Satu Engine Mati Maka Flap Dan Awalnya Dari 15 Harus Digeser Ke 1 Secara Langsung Dengan Adanya Gate Ini Memudahkan Pilot Untuk Mengontrol Posisi Daripada Flap Itu Sendiri Jadi Itulah Fungsi Daripada Gate Pada Detain Flat Itu Ya Dari Flap Control Yang Kedua Adalah Leading Edge Device Leading Edge Device Ini Terdiri Dari Leading Edge Flaps Atau Kruger Dan Juga Leading Edge Slats Atau Sebut Dengan Slats Saja Nah Letak Daripada Leading Edge Flaps Atau Kruger Itu Berada Pada Inboard Engine Ya Arah Dalam Daripada Engine Baik Kiri Maupun Kanan Sedangkan Jumlahnya Ada Dua Sini Ada Dua Satu Dua Di Sayap Kanan Dua Di Sayap Kiri Total Ada Empat Untuk Leading Edge Slat Ini Terletak Pada Outboard Daripada Engine Jadi Disini Ini Adalah Leading Edge Slats Ketaknya Arah Luar Daripada Engine Jumlah Leading Edge Slats Pada Satu Sayap Adalah Empat Total Semuanya Berarti Ada Delapan Leading Edge Slats Leading Edge Device Ini Terletak Pada Bagian Depan Sayap Yang Fungsinya Adalah Untuk Menambah Wing Area Dan Juga Menambah Wing Chamber Ingat Yang Wing Chamber Itu Adalah Legukan Sayap Untuk Apa Untuk Meningkatkan Lift Sehingga Membantu Pada Saat Take Off Dan Landing Jadi Untuk Leading Edge Device Ini Baik Kruger Mampu Slat Ini Dia Sangat Berperan Penting Dalam Meningkatkan Lift Pada Saat Kondisi Low Speed Low Speed Kondisi Low Speed Itu Adalah Pada Saat Take Off Dan Landing Jadi Dia Sangat Berperan Penting Untuk Meningkatkan Lift Dengan Cara Menghaluskan Atau Mensmoothkan Aliran udara Pada Airfoil Sayap Selain Itu Fungsi Daripada Slate Ini Adalah Untuk Menjaga Apabila Pesawat Ini Mendekati Keadaan Stall Jadi Apabila Apa Namanya Pesawat Ini Mendekati Stall Pada Pada Seter Pembang Cerita Ini Maka Slate Akan Beroperasi Untuk Menjaga Terjadinya Stall Atau Ini adalah Fungsi Daripada Auto Slate Ini adalah Fungsi Daripada Auto Slate Itu adalah Sistem Tersendiri Tidak Kita Basis Ini Kemudian Pada Kruger Terdapat Dua Posisi Yaitu Adalah Posisi Retract Dan Posisi Extend Sedangkan Untuk Slate Terdiri Dari Tiga Posisi Yang pertama Posisi Retract Kemudian Yang kedua Posisi Extend Dan Yang ketiga Posisi Full Extend Full Extend Lebih panjang Daripada Extend Kapan Pengguna Posisi Retract Digunakan Pada Saat Cruising Dengan Kecepatan Tinggi Atau High Speed Kemudian Posisi Extend Ini Digunakan Untuk Pada Saat Takeoff Configuration Dan Yang Full Extend Digunakan Pada Saat Landing Untuk Diketahui Slate Juga Dikontrol Menggunakan Flap Lever Jadi Apabila Flap Lever Digerakkan Maka Trailing Edge Flap Dan Leading Edge Device Juga Akan Bergerak Posisi 1-25 Pada Flap Lever Itu Sama Dengan Slate Pada Posisi Extend Jadi Slate Ini Pada Posisi Extend Apabila Posisi Flap Lever Berada Pada Posisi 1 Sampai Dengan Posisi 25 Apabila Flap Lever Dipindahkan Lagi Dari 25 Ke 30 Atau 40 Maka Slate Akan Berubah Atau Bergerak Dari Posisi Extend Menuju Ke Posisi Full Extend Begitu Efisiensi Penggunaan Slate Adalah Pada Saat Airplane Rotation Dalam Keadaan Low Speed Airplane Rotation Sampai Posisi Ekor Lebih Rendah Daripada Posisi Hidung Itu Biasanya Pada Sampai Takeoff Dan Landing Dalam Keadaan Low Speed Takeoff Dan Landing Adalah Termasuk Kategori Low Speed Atau Kecepatan Rendah Pada Situasi Yang Takeoff Dan Landing Itu Maka Slate Ini Sangat Berperan Penting Dalam Menjaga Apa Namanya Aerodinamis Agar Supaya Lift Pada Sayap Itu Tetap Tinggi Sehingga Walaupun Dalam Keadaan Low Speed Tapi Pesawat Tidak Stall Itulah Pentingnya Daripada Leading Edge Device Ini Adalah Indikator Daripada Leading Edge Device Yang Terletak Pada Overhead Panel Bagian Belakang Pada Indikator Ini Terdapat Dua Warna Yaitu Amber Dan Green Yang Kemudian Dikotak Kotakan Maksud Dari Pengotakan Tersebut Adalah Untuk Merefleksikan Posisi Slate Atau Leading Edge Device Pada Posisi Yang Sebenarnya Kotak Pada Baris Pertama Yang Berwarna Amber Yaitu Transit Light Yang Ini Adalah Transit Light Yang Berwarna Amber Ini Untuk Slate Ini Untuk Kruger Transit Light Ini Adalah Transit Light Untuk Slate Transit Light Untuk Kruger Maksud Maksud Dari Transit Light Ini Adalah Apabila Leading Edge Device Ini Bergerak Dari Retract Menuju Extend Maka Menuju Extend Tapi Belum Sampai Pada Posisi Extend Maka Transit Light Akan Menyala Intinya Kalau Pada Belum On Position Maka Transit Light Akan Menyala Kotak Pada Varis Yang Kedua Yang Baru Naik Green Ini Adalah Untuk Slate Ini Slate Ini Adalah Untuk Kruger Nah Itu Adalah Untuk Indikator Extend Light Jadi Kan Tadi Kita Menggerakkan Leading HD Dari Kondisi Retract Ke Extend Kalau Belum Sampai Pada Posisi Extend Maka Transit Light Akan Menyala Tapi Kalau Sudah Pada Posisi Extend Maka Transit Light Akan Mati Dan Extend Light Akan Menyala Warna Hijau Baik Yang Ini Maupun Yang Ini Akan Menyala Gitu Kemudian Pada Kotak Yang Ketiga Ini Adalah Ini Untuk Slate Ini Adalah Full Extend Light Jadi Apabila Kita Menggerakkan Dari Posisi Extend Menuju Full Extend Tapi Belum Pada Posisi Full Extend Maka Transit Light Nyala Kembali Nyala Kembali Tetapi Kalau Sudah Pada Posisi Full Extend Maka Transit Light Full Extend Full Light Pada Slate Ini Akan Menyala Tentian Tetapi Kruger Ini Akan Tetap Menyalakan Cuma Satu Saja Posisinya Extend Jadi Jadi Intinya Selain Pada Posisi Yang Sebenarnya Contohnya Misalkan Posisi Slut Full Extend Maka Kondisi Daripada Indikator Extend Light Maupun Trusted Light Ini Akan Mati Yang Nyala Hanya Pada Posisi Yang Pada Saat Itu Saja Ini Adalah Untuk Slut Yang Di Wing Kiri Dan Ini Untuk Wing Kanan Prinsip Sama Cuma Beda Posisi Saja Kondisi Terima kasih.